hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hari ini kedatangan hafizadevi dan jenny kita kedatangan tamu di dalam vlog aku iya 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 kan ada loh aku juga hei tapi sebelum pergi kita kan mau pergi nih sekarang tapi kita mau konten dulu sebelum pergi nih kita harus gak sih aku sih kamu gak bisa pakai ini kan ini kan men ini MS glow for men masculine 2 in 1 body lotion dan parfum jadi ini tuh ada bau bakaratnya guys wakil gak pakai dulu lah kok pakai lotion gak biar gak hitam mohon maaf deh kalau pakai lotion jadi apa ya udah abu-abu jadi ungu gak sih tuh pakai lotion biar kulitnya tetep terlindung dari UVA gak cuma biar gak hitam tapi biar gak black dan gak ketua ini nih kalau misal belum pakai tuh kayak gini-gini nih kulit kering banget kering kering banget ya kulit kamu tuh ya langsung putih apakah kamu itu hahaha digurak lagi kalau misal pakai tuh langsung gak ada begitu-begitu aneh tuh udah gak ada wangi banget parah nah sih ini keren banget sih jangan lupa ya guys pakai MS glow for men masculine body lotion ini bagus untuk kalian oke ya kita mau ngapain sih kita? kamu mau ngapain? gak kan kamu ngajakin aku Q&A terus aku gak tau itu kayak gimana sih sorry sebenernya gue gak uptake banget so-soan gak tau nih jadi kita mau kemana sih hari ini? iya kok putih-putih ya? iya ada cara cara apa? cara mau tau ini apa sih Haris ya? ih beda banget kalo nama aku juga ha beda banget hahaha apa bukan Haris maksudnya? Hafiza hahaha jadi guys kita tuh tadi kan sempet bikin pertanyaan di Instagram kamu sih aku tuh baru dikit sih yang ngeliat ini baru berapa menit ya baru 43 menit baru 43 menit ya pertanyaannya banyak ya pertanyaannya banyak jadi kita akan memilih random question ya ini kan nih pertanyaannya semua nih tuh oke top banyak banget nah ya ini ada sekitar 5 miliar won hahaha 5 miliar won pertanyaan lah ya hahaha oke guys jadi kita langsung mulai aja ya aku yang nanya kamu lah eh tapi kabar kamu gimana sih baik kan? Alhamdulillah sehat karena kan mereka mau tau kabar kamu gimana sehat kamu gimana sehat kan? aku alhamdulillah sehat banget bahagia gak? Alhamdulillah bahagia bahagia aku bila bersamamu tanang hatiku kita hidup di dunia ini kalo gak bahagia ngapain? iya bener gak? harus mencari kebahagiaan kita harus mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing dengan caranya masing-masing dengan caranya masing-masing bener yaudah cara aku bahagia apa? hmmm aku simpel sih ngeliat orang-orang skill yang aku bahagia terus berkecukupan dan nyaman gitu kayak loko aja nih kalo dia nyaman aku bahagia betul betul ya gak? main-main dia mas yaudah kita langsung aja mulai ya ayo kita Q&A udah lama tapi gini gantian boleh gak? tep-tepnya iya tep-tepnya gantian yaudah siapa duluan? kamu kamu deh aku duluan oke nih apa tuh? dari Fakatuneli ada kepikiran buat jalin hubungan dengan Hafiza lagi gak nih bang? bareng-bareng biar lebih baik lagi gitu gimana? kan kamu yang ditanya aku? hmmm GNS APDH gimana sih? hahaha hahaha gimana? apa jawabannya? ya kamu lah ada kepikiran buat jalin hubungan lagi dengan Hafiza gak nih bang? pasti ada lah mungkin gak ada ya kalian bisa ngeliat sendiri lah kedekatan kita kayak gimana iya kan? bareng-bareng biar bisa lebih baik nah ini sebenernya kita ketemu lagi udah dengan versi yang beda juga sih iya 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 jauh banget jauh banget dari pola pikir kita dari tapi nyangka gak sih kayak setahun berubah banget? gak ada yang gak mungkin baik lagi maksudnya gak nyangka dong gak nyangka gak nyangka tapi yang penting sih sebenarnya dalam menjalin sebuah hubungan adalah dari sisi personal iya dari personal dari cara berfikir dari pola pandang itu gak ngaruh banget itu ngaruh banget kalau gak sejalan ini susah bener tapi ya itu tadi sih dia bilang emang ke arah yang lebih baik lagi pasti semuanya mau jadi lebih baik pastilah kita manusia hidup di dunia untuk apa sih? kita kan selalu berproses setiap harinya untuk menjadi lebih baik next kamu cepat cepat yang mana terutama kamu ini dari balki saliva pertanyaannya adalah kebalikan ya hmm silahkan jawab karena kamu yang kamu yang ini jadi kamu gak harusnya jawab kenapa sih kamu gak mau jawab? kamu aja kenapa? karena kamu tadi yang ini enggak alasan lainnya enggak ada emang karena ganti-gantian aja ini perjanjian dari kamu ini curang banget ini perjanjian dari kamu padahal tadi dia bilang yaudah kita jawab bareng-bareng yuk sampe sini aja beda hmm enggak — enggak ngalah diundang aja kesini lo kamu cokelat? enggak boleh perbalikan ya satu dua taraaaaa yeaaaa tremendous kita jawab yuk terakhir mencimbulin banget kita jawab yang lain dulu skip dulu itu disimpen untuk yang terakhir ya oke kita jawab yang lain dulu ya sekarang giliran aku ya Bang Nah kapan Pertanyaan dari Rizka Amelia Rizka Amelia 9 Namanya gitu Rizka Amelia Titik Rizka Amelia Titik 9 Iya jadi diulang Iya diulang Abis itu titik-titik Bang kapan ke Aceh sama ke Hafiza Tuh Pengen secepatnya dari Sebenarnya dari tahun kemarin ya Iya kita dari tahun lalu juga Sebenarnya pengen rencanain mau ke Aceh Pas aku di Medan Pas aku sampe di Medan Pas aku sampe di Medan kan Iya Terus aku tuh sempet Aku pengen banget deh Main ke Sabang Katanya lautnya kan bagus banget kan Nah tapi tuh ada aja Gak jadi-jadi Gak jadi mulu Terus yang ombraknya lagi gede lah Yang apalah-apalah Akhirnya udah deh Sampai sekarang belum Karena kan waktu itu Kita lagi PPKM juga Iya Dan Sabang tuh ditutup Oh iya Waktu itu Sabang tuh masih ditutup Jadi acanya gak Sabang ya Jadi kalau mau ke Sabang Kapal tuh gak ada yang jalan Jadi gak bisa Nyebrang gak sih Nyebrang Bisa Banda nih Mau ke Sabang nyebrang Ke kapal Baru Ini pulau lain dong Berarti Santai aja makannya Nggak makasih Nenok Nggak mau Giginya kotor Terus Gitu Jadi belum sempat ke Aceh lagi Memang belum ke Aceh Iya memang belum ke Aceh Maksudnya gitu Kamu udah pernah ke Aceh Wacana banyak Belum Tadi mau lahiran Ocah Gak jadi lagi Iya Aku nanya ke Pak Feris sih Pak Saya mau ke Aceh pak Mereka boleh ya Kapan Ries Kalau sekarang lo kesana rentan Ries Dia masih bayi Ntar lo ngendong-ngendong Pasti lo takut Mending 40 hari aja Pak Feri lagi gua bawa Gitu Berarti Pak Feri Iya soalnya kan aku udah banyak izin nih Tapi secepatnya mungkin awal bulan tahun depan Eh awal bulan Awal bulan depan Awal bulan depan Tunggu bimbingnya udah gak terlalu rentan juga Kita akan takut ya Karena kita takut nanti kita bawa penyakit Gak apa Dia masih kecil Masih bayi Kamu juga gak bisa gendongnya kan Kalau masih Herat gitu Tapi lucu banget Ponakan aku Sumpah Ya Allah lucu banget Katanya Kata Kata Fanny Mirip banget Kamu kecil Iya Mama tuh ngomong ke aku ya Sumpah Dia mirip banget Sama aku kecil Cuma dia versi lebih sipit Oh iya Terus kamu Lebih belok Mana ya dia Nih gambarnya Terus Oke sekarang pertanyaan selanjutnya ya Kenapa semua pertanyaannya itu Kapan nikah Oke kapan nikah ya Dari Dari Efil STN Versi Kapan nikah Kamu kapan pengen nikah Aku kapan pengen nikah Oke Maksudnya berarti personal Personal Kamu kapan pengen nikah Aku Aku tuh Pengen nikah Kalau semua urusan aku Udah selesai Semua penasarannya Udah lewat Terus Ya udah Emang Emang udah siap gitu Kalau dibilang siapnya kapan Pasti orang kayak Pasti jawab kayak Ya gak tau kapan siapnya gitu Apa sih tanda-tanda siap itu Ya itu Menurut aku Satu persatu Goals aku dulu Yang tercapai Baru Udah semua nih Siap Baru nikah Baru nikah Apa itu contohnya Apa lulusnya kamu Next Ini step yang paling deket ya Aku pengen lulus dulu Lulus kuliah dulu Terus aku tuh pengen Ninggalin mama tuh Bukan ninggalin Misalnya kayak Kalau nikah kan aku keluar dari rumah Tuh mama tuh udah dengan Keadaan yang nyaman Aku gak perlu pusing lagi Dia harus gimana Kayak gitu Kalau sekarang kan di apartemen Aku tuh takut Kayak aksesnya gimana Kalau ada apa-apa gimana Gitu kan Maka aku pengen Mama tuh pindah dulu ke rumah Baru Aku tenang Gitu Kamu apa Kalau misal Aku tunggu Aku tanya dulu Apa Kalau misal Tiba-tiba ada coni Datang ke kamu Terus dia pengen ngelamar kamu Nah Kamu gimana Aku Akan suruh Nunggu dulu Iya loh Tunggu dulu Gue masih Pasti dijelasin lah Masa Gak mungkin ditolak juga Kalau akunya suka Tapi Dijelasin Ntar dulu ya Tapi suka Ntar dulu ya Tapi suka Siapa dulu Kalau aku Kalau aku sih sebenarnya Kalau misal aku ditanya Setahun yang lalu Aku pasti akan jawab ke kamu Berarti sekarang? Sekarang Siap? Aku Sekarang ya 80% siap Apa 20% yang lagi Yang bikin kamu belum? Kumpulin uang nikah Modal Kumpulin uang nikah Itu maaf Nikah tuh maaf Enak banget Kalau misal bisa nikah Nikah secara agama aja Aku mau banget Ya bisa-bisa aja kan pilihan Iya bisa-bisa aja Itu pilihan Cuman sekarang Kalau misal nikah secara agama Kan juga pasti ada Harus Ada acaranya Ya gak harus Ya harus sih Cuman kalau aku sih harus Iya maksudnya kan Kita harus merayakan Walaupun Gak terlalu gede-gedean Tapi kan itu Sekali semerhidup Iya Nikah agama dulu Bisa baru Nikah secara Negara Karena kan biar Hikmat Gitu loh Biar ada Maksudnya nikah agama dulu Abis itu nikah Negara Negara Maksudnya itu dalam waktu yang lama Jaraknya? Enggak Jadi? Nah misal kan Kita kan Ya sebenarnya kayak Kita yang liat si Bila Ramalesti aja Biar udah sah Jadi kalau mempersiapkan pernikahan tuh Kemana-mana berdua Gak ada Ngomongin kan? Aku sih sekarangnya Jadi kapan? Sekarang Ini kapan? Kalau gak sabtu minggu Ya kalau gak hujan Aku pengennya sih tahun depan Ya mungkin Ada spare Waktu lah Setahun ini Untuk nyari modal Buat nikah Buat Masa depan juga Karena kan kita Juga harus mikirkan Kehidupan setelah menikah Kita gak mumpulin Cuman yang Oke buat nikah nih Abis nikah Terus makan apa Kalau misalnya ada duit Iya gak? Terus senar Itu namanya Realistis Kita harus realistis Orang gak jangan Kapan nikah-kapan nikah Mulut Apanya dulu disiapin Kita harus realistis Karena kita gak mikirin Hidup cuman Sampai hari ini doang Kita harus mikirin hidup Gimana caranya kita bisa hidup Selama Selama-lamanya Di dunia ini Iya sampai kita Sampai kita Ada umurnya abis Next ya Next ya Aku ya Tapi kamu setuju kan Sama pemikiran aku itu Karena kita harus realistis Emang harus realistis? Aku kan orangnya realistis banget Makanya aku gak nyambung Sama kamu dulu Tapi kan aku sekarang Udah realistis Iya makanya bisa nyambung Iya gak? Kalau dulu selalu ngomongin Iya nanti gampang Aku gak bisa kayak gitu Iya gak bisa gampang-gampang A-A-B-B Gitu Yang jelas Maunya apa Mau gimana Oke lanjut ya Dulu pas kalian pacaran Dulu pas kalian pacaran berapa lama? Terus pacaran dari Januari Tanggal 1 Tanggal 1 Pokoknya dari Desember ya Tanggal 1 Tanggal 1 Tanggal baru Ih apaan sih Itu aja lupa Gak jadi ya Emang iya Emang iya kan Terus kapan? Kan gak tau ya Tapi kita ngitungnya itu dari Desember Dari Desember? Tanggal berapa? Gak tau Tuh Tadi gak tau Ya pokoknya itu lah Januari Desember Tapi sebenarnya kita tuh emang gak ada kata jadian Iya jadi bingung Kalau tanya Karena gue tuh gak pernah nembak Nyungu kenapa sih gak menembak aku? Bukan nyungu nembak Oper kena nembak ya Abis itu ditolak Pokoknya 5-6 bulan aja 5-6 bulan sih Next Next Pertanyaan dari Ainuraini Budiman S Kenapa semua nama ada S ya? Ya itu kan Lalu saya Pertanyaan dia Jadi ada koma S Oh Oh alah Aku gak apa Ini pinter guys Dia IPKnya tinggi Iya IPK kamu berapa? 3,8 ya? Bukan emang sombong sih ya Cuman 38,60 38,60 Wow Belum lulus Masih sampai semester kemarin Oke Hafizah Devi Anjani Gimana perasaan Oh ini ke aku ya Abang Gimana perasaannya Kerja bareng sama Hafizah Yang dulu pernah saling memiliki Kalian mau tau gak? Awal-awal nih Gue Barang lagi nih sama dia nih Di set tuh gak ngobrol Sebulan dua bulan pertama tuh kita Sebulan dua bulan tuh gak ngobrol Kayak stranger tau Kayak Oh yuk Tek, tek, tek Ngomongnya dialog doang Jadi kayak Ya hai-hayan pasti tegoran Cuman kayak Gak ada omongan lain selain dialog gitu Gak ada Sosokan aja Sosokan Gak ada apa-apa ya Pura-pura kayak Sosokan kayak Yaudah Gak ada ngobrol Gak ada apa Karena emang terakhir Terakhir kita ketemu Kita berantem Terakhir kali sebelum ketemu Di judul ini Itu kita berantem Itu habis dari baju ya Dan emang gak komunikasi Sama sekali Gak ketemu juga Lama berapa bulan itu Iya Sampai ketemu lagi di judul itu kan Iya Baju aja kayak November kan Kita ketemu tuh bulan puasa Jadi kayak lama banget Tapi kita emang di Bali Di baju tuh Kayak udah yang Ya Saling punya dendam gitu Di dalam hati Kayak kalo ngeliat Saling liat nih Liat-liat tuh kayak Apa yang gue ciburin Ini kapan sih lo Iya Emang gak baik-baik lah Emang gak baik-baik Sampai akhirnya Emang Dia aja sibuk Aku aja sibuk Gak pernah ketemu Gak komunikasi juga Tiba-tiba Ketemu satu judul Bingung gak Harus gimana Hayo Ya udah pura-pura kan Pura-pura Gak ada apa-apa Soalnya kan di depan orang banyak juga Terus harus profesional kerja juga Hayo loh Gimana tuh Akhirnya udah Negur Seadanya Apa kabar Gak berbaik Udah habisnya pake handphone Kalo misalnya dialog doang Baru ngobrol-ngobrol Abis main handphone lagi Gitu-gitu Sampai akhirnya Udah lah Masa mau begini terus sih Gitu Kayak musuhan Kan gak mungkin Ya akhirnya kita ngobrol Pelan-pelan Ngobrol lagi Abis itu Entah kenapa Bisa 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 Sering bareng Emang udah sering Emang kayak Dipertemukan lagi Harus Kayak disuruh Selesaiin nih masalahnya Gitu Iya sih Iya selesai nih Akhirnya udah Dia ngomong belak-belakan Karena emang udah gak ada marah Gak ada dendam Jadi ngomongnya lebih terbuka Dan lebih nerima ya Di akunya Gak tau kamu gimana Jadi aku kayak Gak ada Apa ya Gak offensif Gitu loh Kalo misalnya kamu ngomong Kamu tuh dulu gini-gini Aku juga udah terima aja Gitu Karena emang gak ada emosi lagi kan Iya bener Tuh Kamu sih Kok aku Kamu sih lama banget Masuk di ABB-nya Aduh 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 Ya 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 Gak ngaku Kamu sih Lama banget main-mainnya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Nih ada pertanyaan Dari Alexa Mastari Kira-kira perubahan apa Dari kalian berdua Pas kalian Dekat lagi sekarang Apa perubahan Kamu dulu Menurut kamu Perubahan dari aku apa Menurut aku perubahan dari kamu apa Menurut kamu dulu Lebih gak Kalo Haris ya Menurut aku Lebih gak Impulsif gitu Maksudnya kayak Dulu dia tuh mau apa harus Mau apa Hari itu juga Gitu Jadi Dan itu yang aku gak suka Menurut aku tuh Semu tuh harus dipikirin dulu Baik-baik gitu Kalo sekarang Lebih bisa mikir Lebih bisa kayak Emang Kalo misalnya dia mau beli sesuatu Aku bisa bilang kayak Emang penting Dia bisa mikir tuh Gak yang langsung kayak Penting kok ini Ini Kalo dulu kan kayak gitu Lalu sekarang tuh yang kayak Iya ya gitu ya Gak penting ya Yaudah deh Ntar aja gitu Terus Lebih gak egois Kalo dulu egois banget Nget-nget Semuanya tuh harus Soal dia gitu Ini agak cerhat ya Harus kayak Apa-apa tuh Ais dulu Apa-apa tuh Aku dulu Jadi kayak Emang dia Kompetitif banget kan Anaknya Jadi kan menurut aku Kayak itu gak bisa diterapin Dalam hubungan pacaran Doong Gitu Emang kita tuh saingan kan Enggak gitu Terus Apa ya yang Maksudnya ketawa-tawa Apa ya Lebih Sabar Lebih sabar Sabar sih Yaudah Lebih dewasa gak Iya itu kan masuk Dalam konsep dewasa Semuanya Lebih bisa nahan diri Gitu Ya karena Orang kan bertumbuh Ya makanya Iya Kalo misal perubahan dari Kamu Kamu lebih gak Mikirin diri sendiri Egois Iya egois Selfish Selfishnya Kamu kan tinggi Dan kelas kepala juga Orangnya nih Tapi sekarang tuh Udah agak lembek lah Kepalanya Misalnya ketok Pake batu Udah agak lembek Udah gak terlalu Keras kepala Udah bisa toleransi Sama Hal-hal yang Menurut dia Karena kan Dia ini Virgo Virgo itu perfeksionis banget Aduh Jadi horoskop Tapi bener kan Iya sih Virgo itu perfeksionis banget Apa-apa harus sesuai Apa-apa tuh harus sesuai Dengan apa yang dia pikirin Bahwa Sebenernya Balik lagi Gak semua Apa yang kamu pikirin Akan terjadi kayak gitu Dan gak semuanya bener Dan gak semuanya bener Apa yang kamu pikirin Belum tentu bener Karena Apa yang kamu pikirin Mungkin menurut kamu bener Di kepala orang lain Itu gak bener Iya Gitu loh Karena ya beda-beda Jadi Itu perubahan juga sih Dari dia Yang menurut gue lumayan Dia bisa mentoleransi Tingkat toleransi Lebih tinggi Terus Lebih dewasa Lebih Tau Kayak diomongin orang Tapi bener gak Ini ciri definisi Ngomongin orang Di depannya Gak apa-apa dong Terus Kamu tuh Tau tujuan hidup itu kemana Iya sih Karena kalo misalnya Dia ditanya dulu Mau Kamu tuh sebenernya Nyari apa sih Gak tau Gak tau Tapi kalo sekarang Dia udah tau Tujuan hidup dia apa Bisa dibilang Dia kemarin-kemarin Itu lagi Krisis Apa sih itu namanya Ya quarter life crisis Ya quarter life crisis Ya itulah Dia psikolog kan Jadi kayak dia yang Paham lah Gak maksudnya Itu kan umum juga Maksudnya kayak ada Di umur dimana 20an tuh Kayak lu gak tau Lu mau ngapain Iya sih Hidupnya mau kemana Ya gak sih Pastinya kan Sempet semua orang Pasti kalian semua Pernah ngerasain Kalian gak tau Mau kemana Kalian gak tau Mau ngapain Hidup kalian tuh Apa sebenernya Dan di saat-saat itu Ya gak bisa Maksudnya dalam hubungan Pacaran pun Pasti kan Berantakan gitu loh Kalo gak tau Mau nyanyi Santa Santa jangan emosi Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Anggar banget Dibilang emosi Ya gitu lah Jadi semuanya kan berantakan Pasti Kalo gak tau nyanyi Benar Gue deket sama siapa Dia deket sama siapa Jadi kayak Udah gak kepikiran Gak ada kepikiran Buat mau Sub indo by broth3rmax